Terima kasih telah menonton Sedangkan level 1.1125 adalah support yang signifikan Seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak orang yang memperdagangkan pasar ini Yang berarti pasar ini mungkin tidak akan berbuat banyak nih Kita beralih ke konseling Mengikuti konsolidasi kenaikan baru-baru ini seperti pasangan mata uang utama lainnya Pasangan kebal memperbarui puncak bulanan di atas 1.3437 pada hari sebelumnya Dan berputar ke atas 1.3410 Yang menjadi tantangan baru terhadap harga GDPUSD yang bisa datang dari Brexit Hal ini juga merupakan imbal dari hasil yang lebih kuat pada akhir sesi Amerika Utara pada hari tahun selalu Kita beralih ke USDGPY Pada saat penulisan, pasangan ini diperdagangkan di angka 114.45 Dan telah bergerak di antara angka terendah 114.32 Dan tertinggi di 114.47 Investor ini mengharapkan bahwa varian COVID tidak akan mengganggu perkembangan global Dan telah memberikan alasan kuat di Wall Street untuk ikut serta dalam Rally Sinterclass Kita beralih ke AUBUSD Berada tertinggi di bulan ini di 0.7253 Dan bisa dikatakan pasangan Aussie melihat-lihat di sekitar garis tren miring ke atas 30 November Sambil berputar sekitar angka 0.7250 pada awal Jumat pagi di sesi Asia Kita beralih ke kategori selanjutnya yaitu metal XAUUSD harga emas berada dalam keseimbangan di sekitar 1809 pada posisi tertinggi di minggu ini Di angka 1810 pada hari sebelumnya Dengan melakukan itu, logam kuning menunjukkan ketidaktifan pasar yang khas selama malam mata lalu Suatu hal positif untuk harga emas adalah adanya persetujuan Badan Pengawas Makanan dan Obat atau FDA Untuk pil COVID match Kita beralih ke futures HK50, saham Asia Pasifik sebagian besar naik ke sesi perdagangan di hari Jumat Menyusul kenaikan semalam di Wall Street dengan S&P 500 dan ditutup pada rekor baru Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0.48% Saham China Daratan juga berada di wilayah positif nih Beberapa pasar di Asia Pasifik termasuk Australia, Singapura dan Hong Kong akan ditutup lebih awal pada hari Jumat karena malam mata Kita beralih ke GP 225 Indeks Nikkei 225 naik 0.1% menjadi 28.825 Sementara Indeks Topics datar pada hari Jumat Karena saham teknologi didorong lebih tinggi Indeks Nikkei menuju kenaikan mingguan karena ekuitas Jepang terus pulih dari kekalahan pasar Didorong oleh kekhawatiran seputar varian baru dan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral utama Kita beralih ke stop Baba mengikuti Reli Santa Claus pada hari Kamis menjelang penutupan pasar Pasar saham Wall Street akan ditutup pada hari Jumat dalam rangka memperingati hari Natal yang jatuh pada hari 1 lalu Dari sudut pandang teknis, harga saham mengkoreksi dorongan bulis per jam dan kembali ke Point of Control atau POC dari volume hari ini mendekati angka 118.85 Namun, pedagang akan mencatat pengembalian rata-rata 50% yang terletak di angka 117.53 Baba diperdagangkan pada 118.66 dolar per saham, naik 0.73% menjelang penutupan AS Kenaikan tersebut dapat dijelaskan oleh optimisme umum yang dipicu oleh data US yang optimis juga Kita beralih ke Amazon Amazon melaporkan hasil kuartal ketiga pada 28 Oktober Pendapatan yang disesuaikan turun 51% dari periode tahun lalu menjadi 6.12 per sahamnya Pendapatan naik 15% menjadi 118.8 miliar di bawah angka yang diharapkan 111.6 miliar Untuk kuartal keempat, Amazon memperkirakan pendapatan kisaran 130 miliar hingga 140 miliar Untuk komputasi awan perusahaan, Amazon Web Service melaporkan pertumbuhan pendapatan sekitar 39% menjadi 11.6 miliar Untuk melampaui perkiraan, pertumbuhan kompetasi awan hingga 35% Kita beralih ke saham lainnya yaitu Google Saham Alphabet Inc. berada 0.34% lebih tinggi menjadi 2.938.33 Yang terbukti menjadi sesi perdagangan yang positif untuk pasar Dengan SMP 500, Indeks SPS naik 0.62% menjadi 4.725.79 Dan Dow Jones Industrial Average naik 0.55% menjadi 35.950.56 Ini merupakan kenaikan hari ketiga berturut-turut untuk saham tersebut Oke, itu dia rekat dari kondisi pasar minggu lalu nih Bagaimana dengan prediksi pasar di minggu ini? Langsung aja kita mulai pada hari Senin 27 Desember New Zealand, Australia, Inggris, Kanada masih libur dalam rangka hari Natal Data dari US Dallas Manufacturing Index diperkirakan berada di rangka 9.5 dari 11.8 dari bulan sebelumnya Pada hari Selasa 28 Desember data dari Jepang Unemployed rate November memperkirakan 2.7% sama dengan sebelumnya Selanjutnya, Industrial Production November memperkirakan 1.1% dari 1.8% US juga akan menayangkan data SMP Case Sealer Home Price MOM Oktober diperkirakan 1.1% dari sebelumnya di 0.8% Pada hari Rabu, terdapat data dari US Good straight balance November diperkirakan Minus 86 miliar dari minus 83.2 miliar Selanjutnya, pending home sales US MOM juga memperkirakan 3.6% dibandingkan sebelumnya 7.5% Pada hari Kamis 30 Desember, US akan menayangkan beberapa data Jobless claim 25 Desember belum terdapat perkirakan dibandingkan 205K sebelumnya Data Chicago PMI Desember diperkirakan 62.4 dibandingkan sebelumnya 61.8 Dan pada hari Jumat, hari terakhir tahun ini di 2021 China akan menayangkan data MBS Manufacturing PMI Yang diperkirakan berada di angka 50.5 dari 50.1 di data sebelumnya Itu dia next-end recap serta prediksi kondisi market terkini Dan untuk kalian yang ketinggalan live dan ingin informasi lebih detail Langsung aja ke ujungi sosial media kami Saya Fania, mami tundur diri, terima kasih